Pertama, yaitu mempergunakan skin food. Skin food ada dua, yaitu skin food yang berbentuk pot dan skin food yang berbentuk tube. Dua-duanya mengandung vitamin A, E, F, yang untuk regenerasi kulit, untuk menghaluskan. Bedanya apa antara pot dengan tube? Bedanya kalau yang skin food extra care yang berbentuk tube, ini mengandung omega-3. Yang mana kita ketahui bahwa omega-3 itu bagus sekali untuk regenerasi sel, jadi mempercepat pertumbuhan sel-sel kita. Jadi kalau customer kita mempunyai problem kulit yang sangat kering, berarti bagus yang mempergunakan skin food yang extra care ini. Setelah skin food, ada kolagen, jadi kolagen itu untuk menjaga elastisitas, mengandung vitamin A, F, dan kolagen, dan anti-ringkel. Anti-ringkel, kandungannya adalah vitamin A, Walnut Seed, dan Jojoba Oil. Ini membantu mengatasi kerut di permukaan kulit, bisa dipergunakan untuk lapisan awal. Jadi dua-duanya kolagen dengan anti-ringkel boleh ditumpuk, dengan skin food boleh. Mana dulu kalau kita mau menumpuk yang dekat dengan permasalahan kulit kita. Misalnya, kalau kerut dengan kencang yang kelihatan mana? Kerut kan? Jadi anti-ringkelnya dulu baru kolagen. Jadi urut-urutannya, krim malamnya, serum, sleeping mask, anti-ringkel, kolagen. Nah, antara kolagen dengan skin food, bedanya di mana? Jadi kalau customer kita usianya di bawah 30, silakan mempergunakan yang skin food. Tapi di atas 30, pergunakan kolagen. Bedanya di situ. Tapi boleh nggak misalnya remaja mempergunakan kolagen? Boleh saja, nggak apa-apa. Kalau kondisi kulitnya, dia ring sekali dan kendor, kusam, boleh mempergunakan kolagen. Atau sebaliknya, usianya 40, boleh nggak pakai skin food? Boleh. Kalau permukaannya sangat kering, kasar, boleh juga mempergunakan skin food. Nah, krim perawatan kita itu bekerjanya sampai dengan lapisan epidemis terbawah. Seperti teori di depan tadi, bahwa yang bergenerasi kulit kita kan epidemis. Jadi kalau produk itu sampai ke lapisan epidemis, sudah cukup bagus. Karena yang bergenerasi adalah lapisan epidemis. Jadi pekerjanya sampai lapisan epidemis terbawah. Nah, ini permasalahan-permasalahan kulit yang ada di lapangan. Misalnya kulit terpapar sengatan sinar matahari. Efek dari blue light, ini bisa kusam, bisa flag, penuaan dini, bisa pori-porinya besar, kendor, kusam. Itu problem-problemnya. Jadi ini yang mempengaruhi adalah gaya hidup kita. Saya yakin sekarang ini kita juga selama 24 jam mungkin ya, tidak terlepas oleh gadget. Mau tidur saja kalau tidak buka HP, tidak lega rasanya. Padahal itu sinarnya sangat buruk efeknya ke kulit kita. Dehidrasi atau penuaan dini, ini tekstur kulitnya yang sangat kering, tampilannya bersisik, mengelupas, tidak kenyal. Ini kalau bisa kita hindari. Nah, penyebabnya apa? Jadi rekan-rekan dropshipper kalau memberi solusi kepada customer-nya juga harus tahu ya, problemnya kita diagnose, problemnya apa, baru faktornya penyebabnya apa. Kalau tahu faktor penyebabnya, kita bisa menghindari. Yaitu cuaca, ruangan yang ber-AC, gadget tadi ya, rokok, usia, diet yang tidak seimbang, obat-obatan. Itu sangat mempengaruhi keadaan kulit kita, menjadi kering. Nah, bagaimana mengatasinya? Sama ya, teorinya seperti di depan tadi, bahwa melakukan pembersihan. Pembersihan pasti dimulai oleh mata dan bibir. Bisa eye and lip makeup remover, perfect clean, atau micellar. Ya, karena kondisinya kering, jadi ada tiga produk, boleh memilih yang emolien, bengkoang, atau spirulina. Nah, jangan lupa mempergunakan serum, pelembabnya juga bisa pilih yang krim, kalau kondisi kering sekali, ya. Special day cream, moist cream, pelembab bengkoang, ditumpuk dengan sunscreen. Itu untuk pagi hari, ya. Ya, untuk maskernya, untuk perawatan lengkapnya bisa mempergunakan masker yang papaya. Jangan lupa disedul dengan air mawar. Cream malamnya bisa mempergunakan skin food yang extra care, anti-ringkel, kolagen, dan jangan lupa, pasti setelah serum mempergunakan sleeping mask water drool. Ya, jadi serum dan sleeping mask itu wajib, ya. Jenis kulit apapun, ya. Problem yang kedua adalah kantung di bawah mata. Kantung di bawah mata ini adalah gumpalan di kelopak mata bawah disebabkan oleh pembuluh darah yang membesar. Ligamen untuk mengikat lemaknya melemah, ya. Jaringan kulitnya yang sudah kendor. Faktor penyebabnya apa saja? Genetik, alergi, usia juga bisa, kurang tidur. Nah, gadget, ya, ini semua permasalahan kulit ternyata penyebabnya juga gadget, ya. Nah, bagaimana mengatasi kalau kita mempunyai kantung di bawah mata, yaitu mempergunakan Viva Queen Revitalizing Eye Cream. Kandungannya yaitu vitamin A untuk regenerasi sel kulit, vitamin E untuk antioksidannya, olive oil dan ekstrak sunflower untuk kelembapan dan elastisitas, ekstrak chamomile untuk menyejukkan, ya. Bisa ditumpuk dengan mempergunakan anti-ringkel, ya. Nah, bagaimana mengatasi? Sama, ya, pembersihannya ada tiga produk ini, eye-end, perfectin, dan micellar. Malam hari mempergunakan eye cream, ya, kolagen dan anti-ringkel, boleh, ya. Nah, untuk kamuflasenya, jadi biasanya kalau matanya bendul ini kan, kalau mau bekerja, mau bepergian juga ingin, apa ya, terkamuflasenya, jadi tidak kelihatan. Jadi, bisa ditutupi dengan mempergunakan concealer, ya, bisa mempergunakan, apa namanya, foundation, ya, pilih yang foundation yang setingkat lebih terang dari warna kulit kita, ya. Bedaknya juga pilih bedak yang tabur, loose powder yang, yang warnanya terang, bisa memilih yang bentuknya efori, ya. Jadi, cover up, concealer, itu bisa juga untuk menutupi. Nanti mungkin untuk next-nya, ya, materi kedepannya, nanti kita berikan tips-tipsnya bagaimana cara mengkamuflasenya, ya. Nah, problem kulit berikutnya adalah jerawat, penyebabnya apa jerawat, yaitu sebum, apa itu sebum, kulit kita kan mengeluarkan minyak, nah, minyak yang sudah dikeluar dari kulit kita, itu namanya sebum. Itu tidak dibersihkan secara sempurna, tertinggal di kulit kita, itu meninggalkan komedo, ya, kalau komedo terinfeksi bakteri, meradang, baru menjadi jerawat. Jadi, kalau kita memiliki customer yang memiliki problem berjerawat, solusi yang pertama berarti harus dibersihkan. Penyebabnya apa? Bisa internal, bisa eksternal. Jadi, internal dari dalam itu berupa keturunan, hormon, stres, ya. Kalau eksternal, makanan yang kita konsumsi, makanan yang berlemak, pedas-pedas, goreng-gorengan, itu bisa. Pembersihan yang tidak rutin, obat-obatan, pil KB juga bisa garukan. Tadi tidak apa-apa, tapi digaruk-garuk ini, tangan kita kotor, itu bisa juga menyebabkan jerawat. Rambut yang kurang bersih, karena minyaknya keluar, meneteksi wajah kita. Tidak dibersihkan betul, juga bisa. Jadi, intinya adalah kebersihan, kalau memiliki jerawat. Nah, solusinya, cara melakukan perawatannya, diobati dengan mempergunakan acne lotion, atau acne gel. Jadi, obat jerawat kita ada dua bentuk, ada yang lotion, ada yang gel. Ya, acne lotion, ini kandungannya adalah sulfur, untuk mengeringkan, zinc oxide, untuk menyejukkan, karena biasanya, kalau jerawat kan merah, belitnya, maka diberi zinc oxide. Dikunakan malam hari, boleh pagi hari, asalkan tidak terpapar, sengatan sinar matahari langsung. Sedangkan yang berbentuk gel, ini gel transparan, kandungannya adalah sulfur, asam salisilat, ini yang bisa membunuh, bakteri penyebab timbulnya jerawat. Alantoin, untuk regenerasi sel, dan provitamin B5, untuk kelembapan. Jadi, pilih antara, lotion atau gel. Cara mengatasinya, sama ya, untuk mata dan bibir, ada tiga produk, eye and lip makeup remover, perfect clean atau, micellar, pembersihnya, boleh pilih dua. Diagnose kulitnya, kalau kering, berarti mempergunakan yang, green tea, jadi berjerawat, tapi kering, green tea, kalau berminyak, berjerawat, mempergunakan lemon. Jangan lupa, tetap mempergunakan serum, pelembapnya, pilih pelembap yang green tea. Untuk di rumah, misalnya, pilih aja, tata riasnya yang ringan-ringan. Jadi, pilih, pilih, loose powdernya, atau bedaknya, cukup bedak tabur saja, atau kalau di rumah, bisa mempergunakan bedak keluarga. Jadi, hindari dulu, makeup yang berat. Kalau tidak terpaksa, makeup yang ringan-ringan saja. Untuk perawatan lengkapnya, bisa mempergunakan masker kentang, atau masker yang oily. Jangan lupa, tetap diseduh dengan mempergunakan air mawar. Malam hari, mempergunakan obat jerawat. Problem berikutnya, adalah hiperpigmentasi, atau flag. Jadi, produksi melanin yang berlebih. Jadi, melanin itu jatuh warna, yang ada di kulit kita, itu produksinya lebih. Pertama, memang bintik-bintik dulu. Setelah bintik-bintik, bergerombol menjadi flag. Makanya, kalau kita timbul masih bintik-bintik, jangan di-abekan. Mengapa flag itu terjadi? Bisa keturunan. Kalau keturunan, memang tidak bisa hilang. Tetapi, bukan berarti tidak dirawat. Tetap dirawat, supaya tidak tambah banyak. Bekas jerawat, pemakaian alat, atau obat, sering terpapar, sengatan sinar matahari, ini faktor terbesarnya, pemakaian kosmetik yang kurang tepat, dan blue light dari gadget, itu juga faktor terbesar, karena kita tidak bisa lepas dari gadget. Solusinya, yaitu mempergunakan whitening cream. Jadi, kalau ada flag, berarti solusinya mempergunakan whitening cream. Itu handungannya, whitening complex agent, menyamarkan noda hitam, bisa digunakan pada kulit yang tidak bernoda. Jadi, bisa dipergunakan untuk semua wajah, karena kandungannya adalah dari bahan tumbuh-tumbuhan. Bisa dipergunakan pagi hari, asalkan tidak terpapar, sengatan sinar matahari. Jadi, whitening itu juga bisa ditumpuk dengan skin food, bisa ditumpuk dengan kolagen. Mana dulu? Ya, whitening dulu. Jadi, serum, sleeping mask, whitening, baru skin food, ya, atau kolagen. Ya, pembersihannya, tadi dilihat, kita diagnose kulitnya, kalau normal, berflak, mempergunakan bengkoang. Kalau berminyak, berflak, mempergunakan yang cucumber. Ya, jangan lupa dipiling, satu minggu sekali, melakukan scrubbing, ya, serum, ya, baru pelembab. Kalau sudah malam harinya mempergunakan whitening, jangan lupa, pagi harinya harus mempergunakan sunblock. Jadi, pilih produk-produk yang mengandung sunblock. Misalnya, ada pelembab bengkoang, sunscreen foundation, bahkan foundationnya dipilih yang CC, yang CC foundation, itu SPFnya 35 PA++, jadi sangat bagus sekali. Ya, kalau kita mau punya customer yang aktivitasnya terpapar, sengatan sinar matahari, atau di luar aktivitasnya. maskernya, untuk maskernya bisa memilih masker papaya, dan masker bengkoang. Jadi, kalau flagnya lebih dari 70%, itu, kalau mau pakai masker, boleh diulasi dulu whitening. Seluruh wajah baru ditumpuk dengan masker. Ya, boleh dipergunakan siang hari, asalkan tidak terpapar sengatan sinar matahari secara langsung. Ya, oke, kita sekarang ke menjawab pertanyaan ya. Kayaknya sudah banyak sekali yang bertanya. Ini, saya coba menjawab pertanyaan dari Yana Katarina Tan. Halo, Mbak Yana. Kalau ada yang mau pakai kolagen, anti-wrinkle, eye cream, whitening, sleeping mask, bisa dipakai sekaligus. Ya, kalau bisa berapa menit jaraknya cream ini ya. Jadi, semuanya bisa di aplikasi. Jadi, seperti tadi ya, di teori, jadi serum baru pelembab untuk pagi hari. Tapi, kalau untuk malam harinya, serum, sleeping mask, baru cream malamnya, dilihat usianya tadi. bisa anti-wrinkle, kolagen. Jadi, step-stepnya dibiarkan meresap dulu. Jadi, serum dibiarkan sesaat meresap, baru sleeping mask meresap, berikutnya. Jadi, step-stepnya ditunggu dulu sampai meresap dengan baik. Ya. untuk mata, eye cream juga boleh. Pagi hari dan malam hari boleh. Ya. selamat menikmati.